Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman coba lagi ya dengan channel ide kreatif jika kalian mempunyai raket nyamuk yang rusak seperti ini teman-teman jangan dibuang ya karena pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah ide kreatif ya memanfaatkan raket nyamuk seperti ini ini raket nyamuk yang sudah rusak teman-teman menjadi alat yang sangat canggih ah bagaimana caranya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut tekan like dan subscribe terima kasih ke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke untuk alat atau bahan pertama kita siapkan raket nyamuk bekas seperti ini ya ini sudah rusak teman-teman kemudian kita siapkan baterai ini 3,7 volt ya teman-teman kita lihat di 3,7 volt selanjutnya kita siapkan pindingan lampu seperti ini oke saja kita buat untuk alatnya raket nyamuknya kita bongkar ya nah kita lihat untuk raket nyamuk seperti ini biasanya kendalanya yang rusak teman-teman itu adalah baterainya kalau nggak baterai biasanya itu adalah sakrarnya ini teman-teman sakrar sentuhnya ini ya biasanya itu rusak karena kita biasanya ditekan terus seperti ini ya biasanya yang rusak apa itu baterainya dan juga sakrarnya sepertinya ya kita ambil untuk nah seperti ini teman kita lihat untuk rangkaiannya Oke kita potong saja ini ya kita simpan Oke disini banyak sekali kabel ya temen yang kita ambil itu adalah yang ke baterai ya teman-teman baterai ini kita lihat ini baterainya satunya sudah putus kita lihat yang mana nah ini teman-teman untuk yang lain kita potong semua ya nggak apa-apa kita potong saja semua karena kita memanfaatkan dari inputnya juga outputnya saja ya kita potong ini untuk lampunya setelah saya potong semua hasilnya seperti ini teman-teman kita tinggal inputnya saja ya yang dari baterai seperti ini kita lihat untuk warna putih untuk warna putih ini adalah yang negatif ya teman-teman untuk yang warna merah ini adalah positif Oke kita ingat-ingat saja ya kita potong seperti ini teman-teman kemudian kita siapkan untuk baterainya kita ambil baterainya tadi ya teman-teman kemudian kita lihat yang positif ini yang atas seperti ini ya teman-teman kita lihat untuk positif dan negatif oke kita coba tes jika saklar normal teman-teman ini indikator yang merah ini ya pasti akan nyala teman-teman lihat kita tes ya untuk saklarnya dulu kita lihat saklarnya apakah masih normal lihat ternyata untuk saklarnya kita lihat rusak teman-teman untuk saklarnya oke kita sambung saja ya oke untuk saklarnya ini ya teman-teman saya akan menjemper saja saya akan menjemper saja ya saklarnya saya langsung saya sambung pakai timah saja oke setelah saya jumper seperti ini teman-teman hasilnya seperti ini ya kita sambung saja untuk saklarnya ini kedua kutubnya ya kita sambung saja seperti ini oke kita tes ya nah lihat menyala nyala ya teman-teman tapi kalian harus hati-hati karena untuk outputnya ini nyetrum teman-teman nah seperti raket raket nyamuk ya nah itu sangat sakit teman-teman kalian harus hati-hati selanjutnya kita siapkan untuk pilihan lampu seperti ini teman-teman kita buka kemudian kita kasih kabel ya oke seperti ini teman-teman kemudian untuk pitingannya ini teman-teman nah kita sambung kalian lihat kita sambung pada ini ya kaki dari trafo yang sebelah sini teman-teman yang ujung di sini untuk yang satunya kita sambung pada lihat ini kapasitor ya kita sambung pada kaki kapasitor yang sebelah sini teman-teman oke kita sambung saja ya kalian perhatikan jangan sampai salah ya oke kita sambung untuk menyambungnya ini bisa bolak-balik teman-teman kita sambung oke seperti ini teman-teman dan alat yang kita buat ini ini sudah jadi ya teman-teman seperti ini saja teman-teman ini akan menjadi inverted mini ya teman-teman atau yang biasa disebut dengan joltif nah untuk alat ini ini bisa menyalakan lampu yang 220 volt teman-teman nah seperti ini ya ini lampu 20 watt 220 volt teman-teman dengan baterai ini ini akan bisa menyala teman-teman dengan bantuan joltif seperti ini oke kita langsung kita tes ya apakah alat yang kita buat ini berhasil nah sebelumnya saya akan lantas dulu ya untuk lampu yang 20 watt ini nah ini langsung PLN teman-teman kita lihat lihat langsung PLN dan ini nyala teman-teman selanjutnya disini saya ada lampu juga ya ini 5 watt teman-teman kita coba kita coba nyalakan dulu ya kita coba nyalakan apakah nyalakan pakai langsung PLN teman-teman nyala teman-teman oke kita coba tes ya untuk alat yang kita buat tadi seperti ini teman-teman ini nggak ada apa-apa ya teman-teman saya pasang saja kemudian untuk lampu 5 watt nya kita pasang nah seperti ini kita tes memakai baterai ya teman-teman apakah bisa menyala ingat untuk warna merah ini adalah positif kemudian yang putih ini adalah negatif oke kita tes ya teman-teman tes ya apakah bisa menyala satu dua ah menyala teman-teman meskipun untuk cahayanya nggak begitu terang teman-teman tapi ini sangat cocok untuk alternatif jika lampu PLN atau listrik PLN mati ya teman-teman dan ini sangat awet temen Oke kita coba tes ya untuk nyalakan yang 20 watt seperti ini temen ini 54 ya temen kemudian kita coba nyalakan untuk yang 20 watt satu dua tiga ah menyala temen dan ini dan alat yang kita buat ini berhasil temen dan ini mantap jika kalian ingin lebih terang kalian bisa menambah untuk baterainya ya untuk ukuran yang lebih besar lagi supaya untuk nyalanya lebih terang temen Oke mantap sekali ya temen-temen hanya bermodalkan dari raket nyamuk yang sudah rusak temen kita bisa membuat joltif ya atau inverted mini Oke sehingga untuk jika listrik PLN kita mati kita nggak bingung lagi temen-temen kita bisa memakai ini untuk sebagai penerangan lampu temen-temen Oke mantap sekali ya temen-temen Oke temen-temen sekian ya ide kreatif atau tips sederhana yang bisa saya bagikan kalian jika kalian suka dengan video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif Sampai jumpa lagi ya temen-temen Terima kasih telah menonton!